What's up guys cool fans, welcome back to Time Out Balik dengan gue Rekipadila, kita kembali lagi ke info basket harian untuk edisi 10 September 2020 Langsung aja kita membahas game yang paling seru hari ini yaitu Toronto Raptors nih berhasil memasakkan game ketujuh Setelah mengalahkan Boston Celtics dengan score 125-122 lewat double overtime Ini gamenya super intense banget mungkin salah satu game yang paling seru sepanjang history playoff mungkin ya Karena memang tadi bergantian kedua tim untuk mengambil keunggulan Dan fun fact ternyata di series kali ini Tim yang away selalu memenangkan pertandingan di dalam series ini Walaupun kita tau bermainnya di bubble tapi tetep di lapangan tuh ada logo-logo stiker timnya mereka Dan langsung aja kita membahas game kali ini yaitu Kyle Lowry men Luar biasa sekali dia kalau gak salah umurnya 34 tahun ya Hari ini dia bermain 53 menit Gila gak bayang kebayang sih itu capeknya seperti apa Walaupun dia tadi di first half juga sempet dagunya itu robek dan harus menerima 3 jahitan saat halftime Tapi di quarter keempat he came up big clutch for the Raptors juga Dimana dia melakukan 2 3 point shot yang menurut gue sangat penting sekali Satu di depannya Jason Tatum dan satu lagi di depannya Jalen Brown Lalu yang terakhir dia bener-bener wah membawa Raptors menang lewat fadeaway jump shotnya di depan Kemba Walker Oke hari ini Kyle Lowry selesai dengan 33 point dan menurut gue dia harus di consider sebagai salah satu Raptors The greatest Raptors of all time karena menurut gue dia memberikan semuanya untuk turun-turun raptor Dan juga sangat loyal sekali kepada tim ini Selain itu pahlawan satu lagi adalah Norman Powell Norman Powell ini menurut gue memang di game sebelumnya mungkin sedikit struggling Tapi hari ini dia di overtime itu luar biasa sekali Dia mencetak 15 dari 23 pointnya di babak overtime Dan play yang paling penting tadi adalah saat Jason Tatum itu melakukan drive Lalu bolanya dia steal dia melakukan coast to coast dan mendapatkan N1 Itu menurut gue membuat mental para pemain Celtics turun tadi itu So itu untuk Norman Powell menurut gue yang memainkan peran pening sekali Satu pemain menurut gue ngutang sama temen-temennya di turn to Raptors yaitu Pascal Siakam Menurut gue dia ngutang performa yang besar sekali di game ke 7 nanti Karena ini dia apa ya gak membantu Raptors lah di pertanyaan ini Hanya sedikit aja membantunya dia nembaknya 5 dari 19 selesai hanya dengan 12 point Raptors gak akan menang game ke 7 Walau Siakam bermain seperti ini lagi Jadi menurut gue Siakam harus step it up untuk game ke 7 nanti melawan Boston Celtics Oke great game plan dari Nick Nurse menurut gue Dimana dia tadi melakukan box M1 untuk si Kemba Walker Itu membuat hidupnya Kemba Walker sangat sulit sekali Kemba bermain 51 menit dan hanya mencetak 5 point Itu harusnya tidak terjadi sama sekali Lalu Jason Tatum tadi di trap setiap kali dia melakukan pick and roll Tapi karena memang Jason Tatum ini sangat hebat sekali Memang pemain yang spesial banget Dia tetap bisa melewati defense dari Toronto Raptors Dimana dia mencetak 29 point 14 ribon dan 9 asis Tapi memang dia tadi membuat beberapa kesalahan di saat-saat yang krusial Satu jelas orang pasti pada ngomongin dia ngoper ke Nick Nurse di pinggir lapangan Apakah Nick Nurse itu salah atau tidak berada disitu Kalau menurut gue harusnya salah Harusnya wasit memberikan technical fall atau sesuatu Karena dia jelas kakinya berada di lapangan dan itu tidak boleh terjadi Tapi apa boleh buat pemain Boston Celtics pun tampaknya tadi tidak ada yang melakukan protes Sehingga pertandingan berlanjut lagi Tapi tadi di late in the game pun menurut gue Tadi Jason Tatum beberapa kali mengambil shot selection yang cukup buruk Tapi menurut gue selain Jason Tatum yang bermain bagus untuk Celtics Marcus Smart Walaupun orang tadi pada ngomongin dia ngeflop-ngeflop Tapi menurut gue orang ini spesial banget di pertandingan hari ini Dimana dia berhasil mencetak triple-double untuk Celtics Dia mencetak 23 point 23 point 11 rebound dan juga 10 asis Menurut gue dia tadi beberapa kali juga mencetak 3 point yang penting sekali Dia defense-nya juga bagus banget So ini salah satu pemain yang menurut gue bisa berandil besar nanti di game ke-7 Untuk membawa Celtics masuk ke Eastern Conference Finals Jalen Brown Hari ini di first half luar biasa banget Tapi di second half dia tadi agak struggling juga Dimana dia mencetak 31 point dan 16 rebound total di pertandingan ini Tapi untuk melakukan ini dia harus mengambil 30 field goal attempt Menurut gue itu terlalu banyak banget But Jalen Brown masih salah satu pemain yang terbaik di tim Boston Celtics Menurut gue Jalen Brown hari ini bersama Jason Tatum dan Campbell Walker Kalau gak salah field goalnya adalah 22 dari 62 Dan menurut gue itu gak akan terjadi lagi di game ke-7 Tapi gue berdoa semoga aja kedua tim ini masih memiliki energi untuk bermain di game ke-7 nanti Jalen Brown looking forward to it dan juga kita semua gak sabar sebenernya pengen melihat ya Game ke-7 nanti gue harapkan sih akan seru Oke scoringnya akan rendah menurut gue Jadi it's 50-50 Tinggal siapa yang lebih bagus aja mengeksekusi offense dan defense mereka mereka akan menang Oke karena kita pindah ke game kedua dimana The Los Angeles Clippers gue Yang menang dengan skor 96-85 atas Denver Nuggets Dan kita selangkah lagi akan membuat sejarah karena Clippers belum pernah melaju ke conference finals Jadi ini akan menjadi sejarah baru bila nanti dia bisa menangkan game ke-5 Ataupun game-game selanjutnya Asalkan mereka bisa menang satu game lagi Nah Nuggets ini hari ini storylinenya jelas ada Michael Porter Jr. di press conference sedikit ngambek Dia merasa dia tidak mendapatkan bola sama sekali di second half Dimana dia di first half ini tadi dia bermain yang bagus banget Dia mencetak 15 poin Kalo gak salah tadi field goalnya 5 dari 6 di first half Lalu di bawah kedua dia hanya mendapatkan 2 tembakan aja padahal dia bermain sekitar 17 menit Di press conference dia bilang bahwa Denver Nuggets itu tidak akan bisa menang melawan sebuah tim Seperti Clippers yang lumayan superior ini Hanya mengandalkan 2 pemain yaitu Nikola Jokis dan juga Michael Sorry Michael Murray Tapi Jamal Murray Jadi Michael Porter Jr. merasa pemain-main lainnya pun harus berkontribusi Dan gue setuju dengan Michael Porter Jr. Karena gue ngeliat Jamal Murray pun kayaknya udah capek banget ya di seri sini Kita tau dia menggila banget 50 poin beberapa kali di seri melawan Utah Jazz Tapi di seri sekali ini dia averagenya hanya sekitar 17,5 poin per game Jadi memang Nikola Jokis ini pun juga butuh bantuan banget dari temen-temennya Walaupun dia hari ini selesai dengan 26 poin Gue yakin harus ada Michael Porter Jr. Harus ada Gary Harris Ada Paul Millsap Jeremy Grant Semua harus bisa kontribusi Dan itu yang tadi disuarakan oleh Michael Porter Jr. Jadi gue ngerti kenapa difrustasi banget Apalagi di second half itu gak ada play call untuk dia Dia gak lari-lari lewatin screen Dia gak melakukan iso play Dan hanya 2 field goal attempt aja Jadi itu memang membuat Michael Porter Jr. kecewa sekali Dan tampaknya juga Mike Mellon mengakui bahwa dia ada melakukan kesalahan strategi tadi di second half Nah Maren ini banyak yang menanyakan gue tentang plus minus Apa sih artinya plus minus itu? Plus minus itu gue semoga bisa jelasin Kok gue gak bisa jelas? Semoga aja ada yang bisa jelasin di comment section Jadi itu saat pemain tersebut ada di lapangan Itu perbedaan skornya berapa? Misalkan kalau plus 8 berarti saat pemain itu ada di lapangan Timnya unggul 8 poin dari lawan yang seperti itu Jadi Michael Porter Jr. saat ada di lapangan Dead even Jadi seri skornya dari kedua tim ini saat Michael Porter ada di lapangan Tapi saat Michael Porter tidak ada di lapangan Denver Nuggets itu minus 31 poin Jadi selama Michael Porter gak ada di lapangan 95 menit di seri sini Denver itu ketinggalan 31 poin dari Los Angeles Clippers Jadi itu kenapa menurut gue Michael Porter Jr. itu penting sekali perannya untuk Denver Nuggets Oke sekarang kita pindah ke tim gue yaitu Los Angeles Clippers Nah Denver Nuggets sebenarnya tadi punya kesempatan menurut gue untuk memenangkan game ini Apalagi saat Clippers itu harus kehilangan Paul George di awal kuartal 3 atau trouble Tapi menurut gue ada salah strategi tadi dari Mike Malone Kita tahu Gary Harris juga kalau gak salah tadi 4 foul juga ya Di kuartal ketiga sisa 8 menit Nah dia lebih memilih untuk bermain defense daripada offense Dimana dia mau masukkannya adalah Torrey Craig Instead of Michael Porter Jr. Menurut gue disitu kalau dia masukin Michael Porter Jr. Itu bisa mendongkrak dikit offense-nya Nuggets Dan itu mungkin bisa menjadi cerita yang berbeda tadi Tapi untungnya Mike Malone melakukan sesalahan disitu Menurut gue dan itu kind of cost the game for the Denver Nuggets Nah tapi hari ini yang cost the game for the Denver Nuggets juga adalah Kawhi Leonard Ini dia bener mendominasi hari ini dengan 30 poin 11 rebound, 9 assist dan juga 4 steals Kita tahu Kawhi 2 game terakhir kali ya Memang sedikit struggling dengan shootingnya Akhirnya dia bisa shake off his slump Dan akhirnya bisa balik lagi seperti Kawhi Leonard biasanya Dan satu lagi Gue suka banget akhirnya melihat si Montrez Harrell pun Mendapatkan energinya lagi dia hari ini Selesai dengan 15 poin Karena menurut gue perannya Montrez Harrell Evie Gazubach, Lou Will Marcus Morris ini semua akan penting banget untuk membawa Clippers sukses di playoff kali ini So one more win untuk Clippers untuk bisa melaju ke Conference Finals Dan sebentar lagi kita mungkin bisa menyaksikan Battle of LA Tapi gue gak ngomong-ngomong terlalu cepet karena besok game keempat ya Untuk Lakers, kalau Lakers kalah besok bisa seri itu dua-dua Tapi yang pasti kan harapan kita semua bisa menjadi Battle of LA untuk Conference Finals Oke, itu untuk berita dari NBA Karena kita balik ke prediksi gue Prediksi gue hari ini satu-satu karena Raptors benar Tapi untuk Denver gue salah Karena kemarin gue memilih Denver plus 8 Itu artinya Denver gak boleh kalah lebih dari 8 poin Tapi ternyata mereka marginnya beda 11 poin Sehingga kalah Jadi rekor gue satu-satu Untuk kemarin dan besok hanya ada satu game aja nih Lakers lawan Rockets seperti tadi kita bicarakan Besok Lakers itu favorite by 5.5 Jadi minus 5,5 Dan gue memilih Lakers besok untuk memenangkan game Gue yakin besok Lakers bisa menang lebih dari 6 poin lah Wih yakin banget gue ya Tapi kalau gue lihat dari permainannya LeBron dan AD Mereka kayaknya bisa stabil lah besok Dan bisa memaintain level permainannya mereka kemarin seperti di game ketiga Kayaknya Rockets pun offense sedikit mandek nih ya Tapi besok berita bagusnya adalah Robert Covington katanya bisa bermain Karena gak ada patah hidung kemarin ini So gak perlu mengikuti protokol untuk concussion So Robert Covington looks like it's a go for him And then tapi ada satu lagi nih Daniel House Jr. tampaknya tidak bisa bermain Katanya dia melanggar sebuah peraturan di NBA bubble Gue gak belum membaca lebih pastinya apa Tapi ada artikelnya tadi dari Adrian Warnorowski Dan tampaknya Daniel House Jr. besok tidak bisa bermain Itu kehilangan besar karena dia juga seorang 3 poin Dan juga defender yang bagus untuk Houston Rockets So besok Eric Gordon, Austin Rivers, PJ Tucker harus step up Membantu Russell Westbrook dan juga James Harden So itu untuk prediksi gue tadi Gue memilih Lakers minus 5,5 Nah sekarang kita pindah ke berita lokal Sebenernya bukan berita lokal sih lebih ke highlights Jadi tim nasional Indonesia ini sebenernya sudah menjalankan sparring 2 kali melawan Hang Tua Mereka menang dengan skor 89-73 Dimana disitu Brandon Jawaro mendominasi dengan 21 poin Dan juga Abraham menyumbangkan 16 poin Sedangkan dari Hang Tua ada Neno yang on fire 6 kali 3 poin Dan dia selesai dengan 24 poin Lalu ada pertandingan kedua hari ini mereka berjalankan Mereka menang atas Prawira Bandung dengan skor 92-67 Dimana Abraham Damar Grahita kembali luar biasa Dia bermain 22 menit dan mencetak 19 poin Lalu ada Arki yang mencetak 14 poin 5 dari 5 field goalnya Dan juga Lorenz Yusoi yang mencetak 13 poin Ini tampaknya memang Lorenz Yusoi ini cocok banget dengan sistemnya Coach Raikoto Roman Kalau dia mendapatkan kesempatan untuk bermain Kevin Yonas juga hari ini mencetak 12 poin Nah main banyak banget yang nanyain gue Dan juga menagi gue untuk game Highlights Nah game Highlights itu agak susah ya guys Karena gue ada di Jakarta Game nya ada di Bandung Jadi gue gak mungkin tiba-tiba ada di sana Dan juga katanya masih tertutup Hanya untuk official aja Media belum boleh meliput Karena kita tau kondisinya masih seperti ini Mereka masih mencoba untuk menjaga ketat Agar pemain-pemainnya aman semua Kesehatannya Jadi gue bisa mengerti banget Apa yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia Jadi untuk game Highlights Kita berharap saja sama Bro Raul kita Bro Raul ini rajin sekali Untuk melakukan rekaman di Instastory nya Jadi gue terima kasih banget untuk Raul Dia tadi share gue untuk video Dan juga untuk box course nya So thank you so much I really appreciate it Jadi untuk so far Hanya bisa memberikan Highlights Dari HP nya Raul dulu aja ya guys Semoga Kondisi akan membaik Karena kan di Jakarta pun Nah mulai hari Senin nanti Akan ada PSBB ketat lagi Seperti waktu awal pandemi Dan ini pasti akan membuat gue Lebih sulit lagi untuk melakukan liputan Pasti tim-tim akan melarang orang-orang Yang bukan di dalam lingkungannya mereka Untuk bisa meliput latihan Ataupun meliput pertandingan sparring mereka Apalagi kita tau IBL kurang dari sebulan lagi Jadi pasti tim-tim IBL udah mulai latihan Dan akan mulai sparring Tapi gue menghormati keputusan semua tim Bila memang mereka tidak mau diliput Gue tidak apa-apa Karena kita ini juga demi kebaikan kita semua So guys Kalau gitu Tanpa panjang lebar lagi Kita langsung aja lihat highlights Dari pertandingan sparring tim nasional Indonesia Oh my god Laurentius Laurentius Uy Laurentius Uy Abraham Oh my god Oh my god Tidak 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 Tunggu, tunggu, tunggu... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!